Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau kita bisa meminta satu hal dan pasti terkabul, apa yang Bapak Ibu minta? Coba pikirkan sejenak. Sebuah organisasi di New Zealand, organisasi non-profit ya Bapak Ibu, melakukan sebuah hal yang menarik terkait dengan permintaan. Mereka mencoba mengabulkan permintaan anak-anak yang sedang menderita penyakit berat, seperti kanker misalnya. Setiap anak yang permintaannya ingin dikabulkan, mengisi formulir yang tersedia di website organisasi tersebut, kemudian mereka akan memilih keinginan apa saja yang akan dikabulkan. Ada yang ingin bertemu globola impianya, Manchester United misalnya. Ada yang ingin menjadi layaknya putri di kerajaan selama satu hari. Bahkan ada anak yang ingin mengajak orang tuanya ke luar angkasa. Dan ketika kita bisa lihat, kita bisa kagum sama organisasi ini. Karena semua keinginannya, semua keinginan anak-anak tersebut terpenuhi. Bapak-Ibu sekalian, tapi, bukankah ketika kita ingin sesuatu, justru terkadang apa yang kita inginkan itu jauh dari kata terpenuhi. Bahkan, untuk menyentuhnya sedikit pun tidak. Pertanyaannya, ketika keinginan kita tidak terpenuhi, apakah kita akan menjadi kecewa karenanya? Bapak-Ibu, berbicara soal keinginan, Alkitab pencatatnya dengan cukup jelas. Yohanes 15 ayat 7 berkata, Ayat ini sekilas merupakan ayat yang menggiurkan, bukan? Karena hanya dengan satu syarat saja, kita bisa meminta apa saja yang kita inginkan. Syarat tersebut adalah dekat dengan Tuhan. Tetapi, kalau kita lebih teliti lagi, kita baca lebih teliti gitu ya, Bapak-Ibu. Sebenarnya, ayat ini lebih berbicara soal relasi dengan Tuhan, dibandingkan atau daripada dengan keinginan-keinginan kita. Kita ibarat ranting yang melekat pada pokok anggur, yaitu Yesus. Kata melekat menunjukkan hubungan yang sangat dekat. Sampai-sampai tidak bisa dibisahkan, Bapak-Ibu. Dan bahkan bisa kita bilang sudah menjadi satu. Karena ada kata melekat itu. Ketika kita melekat dengan Tuhan, kita bisa lebih peka dengan kehendaknya Tuhan, atau kita bisa lebih peka dengan isi hatinya Tuhan. Dan ketika kita menjadi lebih peka akan kehendaknya Tuhan, atau isi hatinya Tuhan. Maka ketika kita minta apapun, Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan akan mengabulkannya bukan karena kita yang minta, tapi karena permintaan kita telah sesuai dengan kehendaknya. Jadi sebenarnya apa yang kita inginkan? Kalau keinginan itu sudah atau baru saja kita minta, tapi tidak terpenuhi. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Mari coba tanya dalam hati. Apakah ketika aku minta ini, aku memposisikan diri sebagai orang yang melekat dengan Tuhan? Artinya apakah kita meminta hal tersebut hanya karena keinginan kita semata tanpa mau isi hati Tuhan dan kehendaknya Tuhan? Atau kita minta tersebut, kita minta keinginan tersebut karena kita mau sama dengan kehendaknya Tuhan? Memang tidak mudah Bapak Ibu? Karena bukankah banyak proses di dalam kehidupan kita yang justru menunjukkan seringkali kita bingung terhadap apa yang Tuhan mau. Belum lagi jawaban Tuhan bisa jadi tiga bukan? Kita tahu jawaban doa itu ya, tidak, atau tunggu dulu. Jadi Bapak Ibu bisa saya sarankan untuk paling tidak meminta satu keinginan ini atau kerinduan ini. Yang bisa terus kita bawa dalam doa. Yaitu supaya kita dapat terus melekat dengan Tuhan. Karena ketika kita melekat dengan Tuhan, kita bisa menjadi lebih peka akan isi hati Tuhan. Dan dengan kepekaan tersebut, kita dapat meminta apapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!